Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di channel aku Dian Family buat kamu yang belum subscribe tolong bantu subscribe-nya dan buat kamu yang mau follow aku di Instagram boleh follow aku di Arzita kali ini aku mau ngebahas tentang handbody dusting Dubai kemarin aku pernah ngebahas handbody dusting Korea nah ada diantara subscriber aku yang nge-request buat aku untuk ngebahas tentang nge-review handbody dusting Dubai jadi handbody dusting Dubai ini bukan dari Dubai ya guys ya tapi dia dari daerah Sulawesi dari dalam negeri namanya aja yang handbody handbody dusting Dubai Raja Pemutih jadi seperti ini packagingnya guys aku akan lihatkan ya guys seperti ini packagingnya lalu mengandung glutathione dan berfungsi untuk mencerahkan kulit meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit serta perlindungan dari radikal bebas di packagingnya yang bagian belakang itu kita akan lihat ya guys ini udah aman apa belum produk yang satu ini nah di belakangnya itu di belakang packagingnya itu hanya tertulis ada manfaat dan cara pakai serta info penting info penting itu bisa digunakan untuk ibu hamil menyusui ya begitu lah ya guys ya jadi hanya itu yang tertera di di packaging produk handbody dusting Dubai ini nah kemudian untuk memastikannya aku cek di Bepom aku cari di Bepom produk ini yang pertama aku cari dulu dengan kata-kata raja pemutih karena mereknya mereka mengeklaim mereknya itu raja pemutih itu tidak ada aku cari dengan kata-kata handbody dusting Dubai juga enggak ada aku cari dengan kata kunci Dubai super juga tidak ada jadi intinya handbody dusting Dubai ini belum ada di Bepom atau tidak ada di Bepom ya guys ya buat kalian yang bertanya handbody ini aman atau tidak yang jelas aku enggak bisa mengatakan ini aman atau tidaknya karena dia belum terdaftar di Bepom tidak terdaftar di Bepom atau belum mereka daftarkan tapi seharusnya kalau produk ini produk ini keluar sudah dua tahunan ya guys ya dari 2000 sepengetahuan aku ya jadi aku melihat dari salah satu agennya dia sudah jualan produk ini dari tahun 2020 jadi 2021 dan ini sudah 2022 harusnya kalau memang bisa di Bepom kan sudah Bepom buat kalian yang masih mau memakai handbody dusting Dubai ini silahkan aku tidak melarang kalian yang jelas ini handbody ini belum ada terdaftar di Bepom karena aku sudah cari dan cek itu tidak ada ya guys buat kamu yang tahu atau yang jualan yang tahu nomor Bepomnya berapa nomor registrasinya berapa kamu boleh komen di bawah ya guys ya nah buat kalian yang mau aku menguji non-nikit handbody dusting Dubai ini aku kira kalau kalau dia nggak Bepom itu nggak perlu kita uji non-nikit ya guys ya kan sudah jelas produknya mungkin suatu saat aku mau aku akan aku akan uji non-nikit deh handbody dusting Dubai ini karena harga handbody dusting Dubai ini lumayan mahal ya guys di harga 195 ribu ada yang jual di harga segitu ada juga yang jual di harga 145 ada yang jual di harga 200 ke atas jadi kalau aku disuruh beli handbody ini untuk apa karena aku nggak pakai juga ya nggak pakai mungkin suatu saat aku mau beli dia juga belum Bepom kecuali kalau produknya udah Bepom mungkin aku mau beli ya guys ya kesimpulannya itu adalah yang pertama handbody dusting Dubai ini belum terdaftar di Bepom atau tidak ada di Bepom karena sudah aku cari pakai kanta kunci apapun itu nggak ada di Bepom ya guys ya yang kedua buat kalian yang masih mau memakai produk handbody dusting Dubai ini silahkan aku juga tidak melarang kalian dan yang ketiga itu aku nggak bisa mengatakan ini aman atau tidak karena apa karena tidak ada pengujiannya ya guys ya aku tidak bisa mengatakan ini aman atau tidak yang keempat walaupun aku uji nonikit misalkan hasilnya itu nanti hitam aku juga nggak bisa berkata itu nggak aman karena belum ada hasil uji lab karena disini aku hanya nge-review produk ini sudah Bepom atau tidak menguji nonikit hasilnya bagaimana jadi kembali ke kalian semua kalian ingin beli silahkan tidak silahkan sudah mengetahui produk ini tidak ada di Bepom kalian tetap ingin pakai silahkan karena pemakaian satu produk itu tergantung akan diri kita sendiri ya guys ya gitu dulu ya guys konten dari aku pintar-pintarlah kalian memilih produk skincare assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye